Presiden Susilo Bambang Yudhoyono imbau kedua kubu pasangan Capres untuk menahan diri. Sementara itu KPK minta masyarakat turut awasi proses rekapitulasi suara dan melaporkan kecurangan. Jumat siang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat paripurna di kantornya di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Sebelum memulai rapat, Presiden meminta kedua kubu pasangan Capres untuk menahan diri dalam merayakan hasil hitung cepat. Namun saya berpesan dan sebenarnya juga sudah saya sampaikan baik kepada Pak Jokowi, Pak Pak Isohara, maupun kepada Pak Prof. Jokowi dan Pak Tarak Jasa, agar ekspresi kemenangan seperti itu tidak meningkatkan petergangan atau tensions di antara pihak-pihak yang masih belum bersepakat tentang hasil hitung cepat, atau breakdown, dan juga tidak menimbulkan konflik horizontal atau perbentukan secara fisik. Presiden juga mengimbau masyarakat tetap menunggu hasil pasti perhitungan suara yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum 22 Juli nanti. Untuk menghindari kecurangan dalam penghitungan suara, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat turut mengawasi proses rekapitulasi. KPK juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan. Kalau ada laporan masyarakat yang berkaitan dengan itu, tentu kita akan tinggalan judi. Kalau ada informasi atau data, adanya pengkali-kali dari peserta pilpres dengan penyelenggara, pemilu, tentu KPK akan bergerak. Pas capilpres 9 Juli lalu, baik kubu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta mendeklarasikan kemenangan atas hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Dari 12 lembaga survei, 8 memenangkan pasangan Jokowi-JK, sementara 4 lembaga memenangkan Prabowo-Hatta. Dari 12 lembaga survei, perbedaan suara kedua kubu tak terpauh jauh. Hal inilah juga yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Partai Penyokong Koalisi Merah Putih mengaku tak tertarik untuk pindah ke kubu lawan. Bila Prabowo-Hatta gagal melenggang ke istana, mereka siap jadi oposisi. Kendati mayoritas hasil hitung cepat versi lembaga survei menjauhkan Jokowi-JK, Koalisi Merah Putih tetap kompak. Partai-partai penyokong pasangan Prabowo-Hatta itu belum berpikir untuk pindah ke kubu sebelah. Golkar, partai yang disebut paling mungkin mengalihkan dukungannya ke Jokowi-JK masih adem ayem. Partai Peningin belum mengubah arah dukungannya, meski pasangan Jokowi-JK merupakan kadernya. Belum ada pikiran itu. Kita sangat menikmati suasana kebatinan, suasana kebersamaan untuk Merah Putih yang ada di dalam koalisi Merah Putih itu. Bila Golkar masih menimbang-nimbang, P3 menyatakan tetap setia mendukung Prabowo-Hatta. Bila keduanya kalah dalam Pilpres, P3 siap menjadi oposisi. Kalau memang nanti hasil Rikol, Rilkon atau hasil KPU itu memang ternyata memenangkan, ya kan? Ya, memenangkan Pak Jokowi, ya kita memberikan apresiasi. Kita akan menjadi penyeimbang, ya di sini kita akan menjadi penghasil. Karena itu juga penting juga seperti itu. Tak jauh berbeda dengan P3, Partai Kalian Sejahtera berjanji tak akan loncat ke kubu Jokowi-JK. Meski Capres yang dilusung gagal ke istana, Partai Dakwah tak tertarik merapat ke koalisi lawan. Koalisi Merah Putih ini kan bukan hanya di Pilpres, tapi di parlemen, di DPR kan juga sudah terbentuk dan sudah dideklarasikan berapa hari yang lalu. Nah ini akan terus berjalan, koalisi ini. Dan saya yakin apapun hasil Pilpres itu tidak akan mengubah apa namanya, format koalisi di parlemen nanti. Pada Pilpres 2014, ada enam partai yang menyokong pasangan Prabowo-Hatta. Partai-partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Aulia Wahab, Edward Ambarita melaporkan untuk NER.